halo halo assalamualaikum semuanya jumpa lagi di channel saya dan kali ini saya masih berada di hutan kayu putih alas cikawung teman-teman dan disini saya akan berkunjung ke sawung Pak Ujang yang informasinya punya banyak cerita katanya sering ada orang yang datang ke sini untuk meminta diantar bertemu dengan sosok si ibu yaitu sosok ratu ular yang pernah ngasih uang sekitar tiga karung atau dua karung ya teman-teman yang informasinya katanya ada sekitar 20 orang yang pernah datang ke sini dan pernah diantar oleh Pak Ujang namun semuanya gagal Wah seperti apa ceritanya kita langsung saja menuju ke sawung Pak Ujang kita gali informasi kita cari tahu pengalamannya seperti apa orang-orang yang datang ke sawungnya ini jadi yang kesini udah berapa orang yang datang ke Pak Ujang sampai sekarang udah ada berapa orang ada 20 Mas banyak tapi yang masuk itu yang pengen masuk itu baru lima tapi semua lari nggak tahu ada apa-apanya maksudnya melari berapa orang itu semua semua enggak ada yang lulus dari 20 orang 20 orang itu tapi yang enggak 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 semua yang masuk itu baru tujuh tujuh tapi lari semua itu yang tujuh itu nginep atau hanya satu malam saja langsung pulang ada yang nginep tiga hari di rumah Pak Ujang suruh puasa ada yang pagi datang ke sini terus malamnya masuk subuhnya pada pulang-pulang itu hanya satu malam satu malam ada kalau esi itu yang dikasih tujuh karung itu sama lima hari di rumah di sini lima hari lima hari puasa di rumah di rumah jadi saya enggak mau puasa di rumah sendiri soalnya Pak Ujang ngeliat takut bohong akhirnya celaka jadi memang puasa di rumah saya aja gitu jadi kelihatan berangkali dimakan nah gitu jadi percuma jadi nyampe-nyampe Pak Ujang itupun pan saya yang modalin terus terang aja udah saya juga kalau memang dikasih pengen ngapa-ngapa kok makan gitu aja itu yang 20 orang itu yang kesini ditunjukin lagi apa aja yang ini yang 20 orang jam 20 ya itu cuma nanya aja aduh katanya saya nggak berani kalau gitu ya udah masa saya membanyakan nanya doang nanya doang siratu rohmi itu ngusupin ya Alhamdulillah Pak Ujang juga ya dikasih rokok lah gitu kan beli kopi dia Alhamdulillah udah rezeki Pak Ujang berarti kebanyakan mah hanya nanya-nanya nanya aja gitu ya Alhamdulillah jadi banyak saudara Mas saya enggak mengharap apapun kalau memang udah ada rezeki mah maupun enggak kesini juga ya pasti rezeki Pak Ujang ya kesini kadang-kadang dia juga kan punya untuk satu ongkos apalagi jauh buat pulang lagi itu udah Alhamdulillah cuman kalau kesini yang kehabisan ongkos Pak Ujang nggak bisa bantu gitu jadi nggak punya bukan nggak punya punya terus rezeki saya nggak ngilangin cuman untuk keperluan makan Pak Ujang rokok apa gitu sekarang apalagi disuruh ngisi rumah ya sama cucu kan listrik pusat harus beli ada di hutan gini mah ada nggak ada senter gelap-gelap itu ngapas dari saya Pak Ujang sekarang malah nama beban beli pusat lah buat lampu gitu kan Hai jadi itulah mas ceritanya Pak Ujang yang sesungguh-sungguhnya mohon maaf sama yang buka-buka YouTube disini ya yang udah itu mohon maaf kalau memang ada kesalahan Pak Ujang mohon dimaafkan dan Pak Ujang mohon nggak bisa yang enggak di pengalaman Pak Ujang punya nggak bisa menyampaikan itu hanya punya janji kan ada pertanyaan nih dari beberapa penonton ya ini Pak Ujang ini kuncen atau dukun katanya bukan saya itu petani cuman sayangnya sering ngosongin perut makanya semua yang dimanapun berada kalau memang ke pengen ketemu sama udah aja puasa tiga hari tiga malam apalagi tujuh hari tujuh malam Insya Allah bisa ketemu bisa ngeliat nih sekarang juga nih sama sama nggak bakalan ngeliat saya melihat itu di belakang kamu ada sih Ibu ada nggak berhubung saya nggak ini ngayang ngeliat terusan bukan saya Pak Ujang sombong kau jangan melihat tuh ada tuh ada cuman cucunya enggak tahu cuman ada si ibu tuh tuh pakai baju biru paket kerudung putih enggak pakai sendal tuh ada si ibunya si ibu ada lagi ngeliatin ngeliatin dimanapun saya terus terang aja saya pun ke rumah di ibu mengikut malah kemarin itu datang waktu ada tamu Pak Ujang masukin tamu kesini datang ke istri tanya istri Pak Ujang bawa motor biasa dan wajib langsung plus masuk kemar marah sama istri saya itu orang mau apa katanya kesana gitu terus terang aja tanya si ibu kalau mempercayai sama emas sebentar masuk kamar pulang lagi naik lagi motor itu katanya mau pada apa ke rumah ibu katanya rumah saya katanya bukan ibu ya maaf bukan ke rumah saya ke rumah bukan ke rumah ibu ke rumah saya katanya mau apa itu orang dimarahin istri saya datang datang jam 11 disininya ada yang masuk hanya ngomong gitu ya hanya yang ngomong itu pulang lagi masuk ke kamar pulang lagi tuh dibonceng lagi jadi ada yang kesini tanpa izin dulu ya izin saya cuman marah itu marahnya itu kurang itulah sesajennya jadi marah sama istri saya gitu jadi kalau kurang sesajen pasti datang datang ke saya atau tetang ke ibu pada ibu tuh enggak enggak belum pernah puasa belum mau cuman enggak tahu ngadunya ke si ibu itu ke istri asli Pak Ujang kalau sesajennya ya kurang gagal itu ya gagal kadang-kadangnya ditatangin kadang-kadang ya itulah ngomong ke saya terus ngomong ke ibu ngapain ya makanya itu katanya orang mau ngapain ke rumah saya katanya gitu itu waktu itu ada yang masuk di sana jadi marah itu mah kelihatan Mas bawa motornya padahal itu banyak tamu kamu di depannya itu tapi nggak pada lihat istri saja yang lihat itu ada tamu lagi bahwa motor tapi perempuan sama tukang OJ Gata memakai motor yang satunya tetap aja Mas di motor nggak turun si ibunya langsung aja plus padahal di depan teras itu banyak tamu tapi ngeliat istri saya lagi di kamar langsung ngomong itu sampai nunjuk-nunjuk kena muka ngomong ibu sama istri saya ngomong itu katanya mau apa lah ke rumah saya katanya mau padang ngapain katanya kesana gitu ngomongnya jadi pas dilihat lagi naik lagi motor ya udah istri saya pun sampai pagi nggak tidur memang takut lah siapa katanya itu kaget gitu mas ceritanya jadi memang gitulah Pak Ujang itu di sini maaf bukan kuncen bukan dukun tukang tani cuman Pak Ujang bukan sombong bisa ketemu gitu Pak Ujang sering pedih padahal Pak Ujang bukan muasain makhluk halus nggak mau Pak Ujang ini sebetulnya nggak mau sekarang gini nggak mau capek kedasa malah sekarang gini jadi saya tadinya puasa itu ya pertama ngirit barangkali nggak ngerokok gitu itu Pak Ujang Maya ngirit-ngirit dan saya nggak punya apa-apa makan pereh berarti ya udah ah ngetes sampai kuat tiga hari tiga malem jadi ngerokok enggak gitu kan ah irit ah nah akhirnya itulah jadi saya jadi gini jadi tahu ada apa-apa sing ada di sini itu saya tahu Mas nah ini Pak di sini kan ada bekas sesajen ini sesajen ini sesajen kapan ini sesajen itu ceritanya kemarin itu ada orang nggak tahu nyoba nggak tahu penasaran datang ke sini dia ngakunya Maya dari di luar Jawa lah di luar Jawa ke sini kata saya gini Mas kalau memang mau nyoba saya saya itu bukan dukun bukan kuncen kalau memang emas mau bener-bener ketemu sama si ibu terus sama si bapaknya sama anaknya silahkan tapi kamu beli suguhanlah ya abislah 250.000 mah 250.000 akhirnya jam 9 sama Pak Ujang dimasukin kata Pak Ujang gini ada apa-apa jangan lari udah diam Pak Ujang ada di gubuk situ nungguin ntar kalau udah jam 3 baru sama Pak Ujang dijemput nah enggak lama lagi pas saya nge-netepin di sini nih di sini nih duduknya di sini nih duduknya nah suguhan di sini semua nah terus pas setengah tiga belum jam 3 sama Pak Ujang dijemput ke sini ayo pas dijemput itu orangnya udah nggak ada kan Pak Ujang takut jadi akhirnya ada di situ malah duduknya malah jauh di sana dipindahin oh dipindahin dipindahin tapi dia itu nggak ngerasa nggak ngerasa saya cari-cari adanya di sana tuh jauh jadi rasaan dia masih disini masih disini katanya ya akhirnya udahlah Mas ayo pulang ya itu pun saya dikasih air Mopo Ujang Alhamdulillah sadar sadar itu Mas ada apa nggak tahu katanya nggak ada apa-apa cuman ada orang katanya tinggi tapi nggak ngomong apa cuman abis ada orang yang tinggi itu saya nggak inget apa-apa jadi nggak tahu ada di sini jadi dibangunin saya disitulah malah tidur di situ dekat pohon pisang sampai jam berapa itu setengah tiga saya jemput dari jam 9 sampai setengah tiga malah ada di kebun nya akhirnya saya udah bawa pulang rumah kesana ke desa di jalan kaki lah nah tengah malam itu udah nggak bawa motor nggak apa ada waktu itu hujan ya akhirnya dibawa nah gitu Mas ceritanya yang pengen tahu masuk yang kemarin dia itu bak takut nyoba saya takut saya ngada-ngadain di sini ada apa itu mengatau orang bisa ngatau orang kayak kita awam yaitu mah ayo mau go malah dia yang belanja Mas cuman waktu itu memang ada kekurangan enggak pakai panggang ayam enggak pakai nasi enggak pakai apa ya ya kemenyan lah ya bakar juga pakai serutu kaitutung bekas itu betul sesajanya kurang kurang kumplit nyawa Alhamdulillah enggak diapa-apain cuman dia dipindahin aja Mas itu akhirnya pulang udah gitu ya pada pulang langsung tapi katanya enggak enggak ada cuman ada orang tinggi cuman enggak ngomong tiba-tiba dia itu hilap jadi lupa lah jadi ya tahu terus akan kaget Aduh kemana ini saya bingung kan iya namanya saya bukan kuncen kalau orang hilang lagi ibaratnya lagi jarah maupun di kubu gini ya ya memang sih anak itu waktu pertama didudukin disini Wah katanya enak disini mau kuat nggak apa-apa nggak takut kata dia gitu jadi sombong-sombong dulu ya bong iya udah memang sih enak sih enggak enggak emang lagi enggak ada apa-apa di sini cuman dia ngomongnya gitu enak disini mau nggak bakalan takut katanya udah silahkan duduk gitu kan pemaksudan kamu apa terserah Pak Ujang mau nggak tahu menauk silahkan ntar juga minta sendiri kata Pak Ujang gitu Mas tuh ceritanya yang kemarin masuk kebetulan saya dapat informasi ya Bojang katanya sering ada di kesini sering ada orang yang minta pesugihan togel gitu minta sesuatu di sekitar sini mencari nomor togel itu benar enggak Bojang emang benar ada cuman saya nggak bisa oh iya bisa enggak saya bilang silahkan masuk ke sini kamu perlunya apa ntar juga ada yang datang tapi pakai sesajen juga pakai sesajen juga cuman akhirnya tetap aja paling kuat setengah 12 kan batas Pak Ujang itu sampai jam tiga kalau memang jam tiga enggak didatangin sama sekali terus malamnya enggak didatangin lagi malamnya enggak didatangin lagi saya yang turun ada apanya ini orang terus terang orang aja bukan somong saya pun misalnya butuh togel maaf-maaf tinggal ngomong masih ibu dikasih tapi orangnya yang gimana yang mau ditolong itu bisa-bisanya sampean butuh togel tapi si ibunya ngomong udah aja kasih jadi kasih sama saya sekarang pun buat keluar besok saya tahu Mas maaf bukan tak kabul udah ada ngomong misalnya yang butuh tapi saya nggak mau apalagi saya yang beli maaf nggak nggak ngebakalan kaya paling hanya sesuatu untuk beli apalah gitu jangan sebetulnya kalau yang gitu mending minta rezeki sama Allah yang besar sekali di sini Insya Allah ya ada pun misalnya dikasihnya kebanyakan dia itu minta yaitu matanya terserah ya sama ngetahu minta apa minta apa bisa nyantar setahun sekali minta motong kambing yaitu terserah udah salah itu si si orang yang masuk syukur gitu Iya syukur jadi saya itu mudah-mudahan barangkali kalau ada tamu kesini kuat dapat rezeki gede puja mau dikasih benar dikasih untuk saya beli rumah saya resep tani untuk beli lektor beli sawah kan enak jadi pengennya gitu makanya saya kalau ada tamu kesini kesesat nggak punya moda memang dia itu maksud benar-benar banget posnya saya dibantu jadi bukan kuncen bukan aku bukan saya enggak mau enggak mau cuman saya sesaat itu memang sekarang udah kepalang tanggung saya mintanya gitu saya enggak mau orang halus nalukin saya saya pengennya orang halus tahu sama saya berarti pengen penakluk makhluk halo betul jangan yang dipegang sama saya ini enggak mau saya diperbudak sama orang halus sama si ibu ibaratnya si bapak disini saya enggak mau pengennya si ibu bisa disuruh sama saya saya terus terang aja apapun saya kalau memang saya mampu saya jadi setidaknya makhluk halus bisa di ya yang yang udah datang ke saya lah gitu kan ibaratnya kamu te misalnya mas sakit kaki tadi juga udah bilang tolonglah obatin mak apa obatnya udah sama kamu usap aja bisa pegang aja bisa sembuh Nah itu pengennya saya gitu barangkali dia kan apa Allah izin sama Allah tahu ini orang ini gini bisa pengennya gitu masih semacam disuruh kita untuk menolong Nah gitu misalnya gitu ada pun yang kepepet ke sini kalau memang ini Insya Allah bahkan kemarin juga ada orang di rumah cukup nggak kesini enggak beli sesajen itu orang kasihan kecengkasih butuhnya itu ya saya enggak mau orangnya juga kayak gitu waktu keluar ingat aja saya waktu kelihat 6144 saya kasih aja 6104 berarti dibalikin ya udah ditambah kosong empatnya diganti sama kosong Hai paginya pernah aduh ayah minta lagi angka gampang banyak angka tuh dipom bensin kayak gitu aja ya orangnya kayak gitu kan percuma ntar juga kalau dapet dia pakai pakai beli minuman pakai beli apa ya udah berarti udah kelihatan untuk hal-hal positif bukan jadi saya nggak mau padahal mah kalau memang sungguh-sungguh pemen toge ngomong sama saya pun bilang sama ibu maupun nggak kesini orangnya kayak apa butuhnya buat apa untuk kepepet ibarat daripada ngamakan istrinya besok itu baru barangkali ya masalah haram itu mah udah pasti lah ibaratnya namanya judi kan cuman namanya obat tapi kalau untuk poya-poya untuk beli HP atau beli minuman bah itu Pak Ujang juga maaf-maaf ya enggak diterima alias ditolak ya gitu aja aja pulang aja kalau mau main main aja silahkan nah itu yang tamu nih kembali ke tamu ya itu yang kebanyakan kesini pengen apa pengen ritual apa gitu sih pengen uang yang karungan atau gimana yang pengennya terus serang aja ya pengennya ada yang pengen nikah ya silahkan saya nggak ngeberatan kalau memang si ibunya sih kebetulan kan di disini memang di kisah pengalaman Pak Ujang itu pengen nikah ya harus nikah ada nah tamu-tamu yang datang itu gimana kebajakanannya itu Pak Ujang nggak ngapelit silahkan silahkan mereka mau nikah ya mau silahkan terus nanya-nanya syaratnya itu jangan nanya ke saya kan saya nggak tahu ntar aja berdialog makanya pakai sasajen terus ntar juga datang si ibunya mau apa kamu jawab sama kamu berarti antara masalah nikah dan enggaknya tergantung si ibunya nanti ya si ibunya nanti antara cocok dan enggak nah gitu jadi saya nggak bisa Oh Mas bisa sama kamu nggak bisa Pak Ujang nggak tahu gitu gitu ketemu dibilangin gitu dulu jadi silahkan kalau mau ma antara cocok dan tirianya sama si ibu-ibu kalau cocok ya kamu dapat gitu kadang-kadang ada tamu gini Mas itu bisa nggak masuk jam 9 katanya jam 12 datangin ya itu nggak tahu Mas ada yang gitu ya mintanya pengen ya pengen langsung dikatakan didatang ya itu nggak tahu Mas gimana badan kamu kadang-kadang yang udah bau alkohol pengen masuk kalau saya mau nggak muna bisa masukin mulitnya bawa alkohol janganpun orang halus saya juga takut bau gituan Nah gitulah jadi dia mau pengennya langsung berhasil Iya kalau memang saya juga kalau bisa gitu mah udah masuk jadi nggak ada berjuangnya berarti kita ke bank juga ngambil duit nggak langsung cair pinjem uang dulu nah iya gitu ya gitu Mas ceritanya nah ini tempat apa Pak Ujang ya memang kebanyakan sekarang si ibu ya di sini Hai si tempat tidur juga ya ya tempat tidur tadinya Cuman sudah digunakan selama berapa tahun ini paling 7 bulan 7 bulan 7 bulan nah diisi jahirnya ya iya di penghuni lah jadi kalau ada tamu suruh di silahkan kalau berani mah silahkan jauh jangan begitu aja sepunyi dari luar sepajangan kamu tapi ngomong coba jangan kabur dapur ke sini ya Iya enak jarak disini enak nggak takutnya apa cuman orang-orang katanya takut-takut apa tapi kok gagal semua yang kesini iya makanya tapi kadang-kadang takut-takut ada apa ada gini nggak ada kata saya udah katanya kamu pengen gini-gini tapi ternyata makanya jangan dulu ngomong sembarangan sombong jadi sebelum lihat tempatnya langsung wah berani-berani dia berani-berani tahu-tahu ya mungkin tempatnya seperti ini jadi aja ini enggak nggak ada makam ada apa ada juga ya alat-alat gini aja cuman kenapa tamu itu pada ngaku waktu bahkan kebanyakan yang kabur ya Iya ya tujuh orang itu yang masuk cuman dari dari sana keraton 2 sama disini tetap aja nggak ada yang lulus Hai Nah cuman mohon maaf pada teman-teman dimanapun berada nomor HP barangkali sekarang bak buka lagi YouTube yang ini nomor HP yang kemarin yang menemani itu kan Paujang udah bilang HP ini nggak bakalan panjang ntar mati soalnya udah mau mati nggak bisa diisi puasa nggak bisa diperpanjang Nah akhirnya ada tamu kesini ngasih nomor sama saya ditolong diganti nah nomornya ini 0813-9361-8802 itu nomor nomor baru yang 666 itu memang sekarang katanya sama anak saya bisa diaktifin lebih tapi belum tapi udah anggap aja angus anak-anak aja angus jadi sekarang ini ya sekali lagi 0813-9361-8802 itu nomor Pak Ujang yang sekarang yang aktif yang aktif barangkali pengen ngobrol dimanapun saudara-saudara Pak Ujang pengen ngobrol itulah nomor Pak Ujang yang sekarang mohon maaf yang 666 itu nggak bisa dipakai lagi lihat dulu karena Pak Ujang sudah agak kecapean ngomongnya ya kita jumpa di video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati